Bersama dia, hatiku damai, walau dalam lomba kegelama, bersama dia Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak di surga, terima kasih untuk waktu ini, kami bisa memuji dan menyebabkan namamu Kami mengucap syukur untuk roh kudus yang hadir tengah-tengah kami Saat ini Tuhan kami mau merenungkan firman Tuhan, berdoa biarlah roh kudus juga menolong kami Untuk mengerti kebenaranmu Tuhan, untuk memahami kehendakmu Dan biarlah roh kudus juga memberi kami kekuatan untuk bisa melakukannya dalam hidup kami Di dalam nama Yesus, haleluya, amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari Injil Markus Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50 Kepada Yesus Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita Mengusir setan demi namamu Lalu kami cegah orang itu Karena ia bukan pengikut kita Tetapi kata Yesus Jangan kamu cegah dia Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku Dapat seketika itu juga mengumpat aku Barang siapa tidak melawan kita Ia ada di pihak kita Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus Ia tidak akan kehilangan upahnya Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya Lalu ia dibuang ke dalam laut Dan jika tanganmu menyesatkan engkau Penggalah Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung Daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka Kedalam api yang tak terpadamkan Di tempat itu ulatnya tidak akan mati Dan apinya tidak akan padam Dan jika kakimu menyesatkan engkau Penggalah Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang Daripada dengan utuh kedua kakimu Dicampakkan ke dalam neraka Di tempat itu ulatnya tidak akan mati Dan apinya tidak akan padam Dan jika matamu menyesatkan engkau Cungkilah Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah Dengan bermata satu daripada dengan bermata dua Dicampakkan ke dalam neraka Dimana ulat-ulat bangkai tidak mati Dan api tidak padam Karena setiap orang akan digarami dengan api Garam memang baik Tetapi jika garam menjadi hambar Dengan apakah kamu mengasinkannya Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu Dan selalu hidup berdamai Yang seorang dengan yang lain Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan Minggu yang lalu kita membahas sampai ayat 37 Kita membahas tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah Yesus menjelaskan kepada murid-murid Bahwa untuk menjadi yang terdahulu Mereka harus menjadi eskatos Yang terakhir, terendah, terkecil dari semuanya Mereka harus menjadi diakonos, pelayan bagi semuanya Yesus juga mengajarkan untuk menyambut seorang anak kecil Karena menyambut seorang anak kecil Sama seperti menyambut Yesus dan menyambut Bapak Dek somai Artinya menyambut ke dalam lingkaran kita Dan ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita Bagi Bapak-Ibu yang mungkin belum mengikutinya Bisa mengikuti rekaman kotbahnya Yang sudah ditayangkan minggu yang lalu Dan hari ini saya mau melanjutkan Untuk membahas dari ayat 38 sampai 50 Di dalam pembahasan hari ini juga Yesus menyebutkan tentang anak kecil atau orang kecil di ayat 42 Tapi nadanya sedikit berbeda Yesus bicara kalau Barang siapa yang menyesatkan seorang dari yang kecil ini Lebih baik di lehernya dikenakan batu kilangan dan dibuang ke laut Nah kita mau bahas beberapa poin berharga yang Yesus ajarkan bagi kita Melalui pembahasan firman Tuhan hari ini Poin yang pertama teman-teman yang dikasih Tuhan adalah mengenai siapa lawan kita Siapa lawan dan siapa kawan Manusia saya sering mengatakan manusia itu pada dasarnya egois Dan manusia ketika berkumpul juga kemudian cenderung untuk membuat kelompok Sehingga kemudian memberi kelompok yang dibuat itu diberi identitas sebagai kita Dan lawan dari kita adalah mereka Dan konflik antara manusia terjadi antara kita dan mereka Itu sudah terjadi sejak zaman purbakala Karena itu kalau hari ini kita melihat ada konflik di antara kelompok A dan kelompok B Dan itu adalah nature-nya manusia Di antara murid-murid Yesus pun ada cerita seperti ini Di ayat 38 kita bisa baca Yohanes datang kepada Yesus dan mengatakan Guru kami lihat seorang yang bukan pengikut kita Mengusir setan demi namamu Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita Perhatikan kata yang Yohanes pakai Kita Jadi murid-murid memang dipanggil secara kursus oleh Yesus untuk mengikuti dia Murid-murid memang meninggalkan kehidupan mereka Melakukan banyak pengorbanan untuk mengikuti Yesus Dan oleh karena itu Murid-murid merasa mereka adalah kelompok istimewa di sekeliling Yesus Di dalam lingkarannya Yesus Dan Yesus mengajarkan mereka secara kursus memang dibandingkan orang banyak Dan Yesus juga memberi teladannya secara langsung kepada mereka Secara langsung mereka diutus untuk melakukan pelayanan Dan membuat mujizat-mujizat yang luar biasa juga Menarik bahwa di dalam perikop hari ini ada cerita Yohanes datang kepada Yesus dan melaporkan Bahwa ada orang yang bukan pengikut kita Artinya orang yang di luar lingkaran murid-murid Dan apa yang orang ini lakukan? Mengusir setan demi nama Yesus Dan Yohanes melaporkan kami mencegah orang itu Karena ia bukan pengikut kita Bapak Ibu yang dikasih itu Poin yang pertama tadi saya bilang adalah Siapa lawan kita? Siapa kawan kita? Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus memahami hal ini? Kita bisa belajar dari cerita ini Yesus menjawab Yohanes Jangan kamu cegah dia Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama ku Dapat seketika itu juga mengumpat aku Barang siapa tidak melawan kita Ya ada di pihak kita Kita cenderung, tadi saya bilang Kita cenderung untuk membuat kelompok Kelompok kita versus mereka Dan kita itu kemudian Ikatan antara kita itu harus semakin kuat Kekuatan kita itu akan ditunjukkan dengan Bagaimana kita berseberangan dengan mereka Itu kan yang terjadi di dalam kehidupan manusia Dimana-mana kita bisa ketemu kita dan mereka berkonflik Kenapa? Ya karena itu Karena mereka bukan kita Murid-murid juga rupanya seperti itu Bukan pengikut kita kata Yohanes Dia melakukan apa? Dia mengusir setan demi nama Yesus Tapi masalahnya dia bukan pengikut kita Yesus menegur Yohanes Jangan cegah orang itu Yohanes mengatakan dia bukan pengikut kita Kalau kita mau membaca Injil Kita akan melihat setiap kali Yesus memanggil murid-murid Dia mengatakan mari ikut aku Yesus tidak pernah mengatakan ayo gabung sama kami Yesus selalu mengatakan ikut aku Come after me Yesus tidak pernah mengatakan come after us Selalu mengatakan mari ikut aku Yohanes mengatakan dia bukan pengikut kita Dia bukan bagian dari murid-murid Yesus Yesus Bapak Ibu memanggil orang untuk menjadi pengikutnya Dan kalau Yesus memanggil kita Memanggil saya Itu adalah kasih karunia bagi saya Saya harus mensyukurinya Dan kemudian mengikuti Yesus Apakah kemudian Yesus tidak boleh memanggil yang lain Atau apakah kemudian Yesus hanya boleh memanggil Orang-orang yang saya sukai atau rekomendasikan Itu bukan urusan saya Bahkan kalau kita melihat siapa-siapa murid Yesus Kita akan melihat ada orang-orang dari kelompok yang Kalau di luar Yesus mereka pasti akan berantem Ada pemungut cukai, ada orang selot Itu di dalam komposisi masyarakat Yahudi Itu musuhan Tapi Yesus memanggil Lewi pemungut cukai Dan ada juga Simon Orang selot yang mengikuti Yesus Teman-teman yang dikasih Tuhan Yohanes mengatakan orang ini bukan pengikut kita Tapi Yesus mengatakan Kalau dia mengusir setan dalam namaku Dia tidak akan menghujat aku Dia memang kita tidak kenal Tapi dia bukan musuh kita Karena dia tidak melawan kita Nah ini sesuatu yang berharga untuk kita renungkan Ketika kita melayani Tuhan Kita melayani Tuhan Kehandak Tuhan Misi Tuhan di dunia ini Saya pernah bagikan juga Kadang-kadang kita menemukan orang yang Katanya melayani misinya Tuhan Tapi sebenarnya dia melayani misi untuk egonya Kenapa? Karena yang dijadikan saingan, musuh, lawan Itu justru pengikut Yesus yang lain Nah ini yang kita perlu renungkan Bapak Ibu Yesus memanggil murid-murid oleh kasih karunianya Dan setiap murid diberikan tugas pekerjaan baik untuk dikerjakan Yesus 2 ayat 10 Dan ketika kita mengerjakan itu Kita mengerjakan bagian kita Dan ada orang-orang lain di tempat yang lain yang juga mengerjakan bagian mereka Dan mereka mengerjakan bagian mereka di dalam Tuhan Nah mereka bukan musuh kita Mereka bukan lawan kita Bukan pesaing kita Melayani Tuhan, bergereja Itu bukan bersaing dengan gereja sebelah Bagaimana supaya gereja saya jadi yang paling besar Dan gereja sebelah jadi paling kecil Itu gak ada ayatnya di dalam Alkitab Bagaimana supaya sumber daya saya semakin lengkap Kalau perlu mengambil sumber daya dari gereja yang lain Itu juga gak ada di dalam Alkitab Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pertanyaannya kembali lagi Kita mengikuti siapa? Kita mengikuti Yesus? Atau kita mengikuti label yang lain? Kita melayani Tuhan? Atau kita melayani sesuatu yang lain? Ego kita? Atau label yang kita berikan Posisi yang lebih penting daripada Tuhan? Di dunia ini ada begitu banyak organisasi gereja Katanya saking banyaknya sinode Malaikat kerepotan mencatat Nah ada begitu banyak organisasi Yang mengatasnamakan Kristus Yang mengatasnamakan Tuhan Setiap organisasi mempunyai pelayanan masing-masing Masing-masing organisasi yang mengatasnamakan Tuhan Kalau melayani Tuhan Untuk kemuliaan nama Tuhan Sesuai dengan kehendak Tuhan Maka setiap organisasi ini adalah teman Bukan hanya teman Bahkan saudara Yang harusnya terjadi adalah Saling mendukung Saling menopang Tos-tosan kalau ketemu di jalan Kenapa? Karena kita sama Kita bukan musuh Kita bukan lawan Kita bukan saingan Kalau ada sesama pengikut Kristus yang susah Kita gak tinggalkan Kita gak sokorin Tapi kita ikut menangis Kita ikut sedih Kita ikut keluarin uang kita Bapak ibu yang dikasih itu Yesus mengatakan di ayat selanjutnya kan Barang siapa memberi kamu minum secangkir air Oleh karena kamu adalah pengikut Kristus Ia tidak akan kehilangan upahnya Maksud dari kata-kata Yesus ini adalah Yesus memanggil orang untuk mengikuti Yesus Dan setiap pengikut Yesus adalah saudara Dan menolong saudara itu tidak akan sia-sia Wow Luar biasa kan Nah karena itu kalau kita masih punya mindset Gereja saya harus yang terbesar Gereja saya Gereja kami Atau gereja kita Harus jadi yang terutama Kita perlu bertobat Sama seperti teguran Yesus kepada Yohanes Yesus juga menegur kita Lawan kita siapa Musuh kita siapa Bukan gereja sebelah Bukan lembaga pelayanan yang lain Mungkin gaya nyanyinya beda Mungkin playlist lagunya beda Tapi Kalau kita melayani dalam nama Tuhan Untuk kemuliaan nama Tuhan Kita saudara Kita melakukan bagian kita bersama-sama Nah karena itu Sesama saudara tidak boleh saling mendalui Bukan Sesama saudara Ya bekerja bersama-sama Bukan bersaing Ketika kita menjangkau jiwa-jiwa Untuk kemuliaan nama Tuhan Kita menjangkau jiwa-jiwa Yang terhilang Bukan kita menjangkau jiwa-jiwa Dari gereja lain Katanya kalau mau Menjala ikan Menjala ikanlah di laut lepas Jangan menjala ikan Di keranjang ikan orang Bapak ibu yang dikasih Tuhan Ini poin yang pertama Jadi Kita ini saudara Di dalam Kristus Kalau kita mengerjakan pekerjaan Kristus Kalau kita melakukan kehendak Tuhan Kita melakukan misi dari Tuhan Maka kita sama saudara Mari kita bekerja bersama-sama Kolaborasi Jangan saingan Wah lihat subscribernya lebih banyak Waduh ini harus gimana nih Bukan begitu Kita bikin konten sama-sama Kalau dalam konteks Youtube misalnya Yesus mengatakan Kalau kita memperhatikan Saudara kita Dengan memberi secangkir air saja Kita akan dapat upah kita Karena pandemi Banyak gereja yang susah Banyak pendeta yang susah Lalu kita gimana Gini kesempatan Untuk dapat upah Dari Tuhan Coba cari tahu Gereja-gereja yang kecil-kecil Gimana hidupnya Gimana hidup full timenya Pendetanya Dan Jangan kehilangan kesempatan Untuk mendapat upah Yang dibilang di Markus 9 ayat 41 Haleluya Poin yang kedua Bapak Ibu Agak serem Dan kita perlu serius Membacanya Poin yang kedua Di ayat selanjutnya Yesus bicara tentang penyesatan Yesus bicara Barang siapa menyesatkan Salah satu dari anak-anak kecil Yang percaya ini Lebih baik baginya Jika sebuah batu kilangan Diikatkan pada lehernya Lalu ia dibuang ke dalam laut Ayat 42 Kebawah Yesus memakai Bahasa hiperbola Gaya bahasa hiperbola Gaya bahasa yang Melebih-lebihkan Tapi Ada Nilai kebenarannya Kalau menyesatkan Anak-anak kecil Yang percaya ini Kalau kita ada orang dewasa Bicara kepada anak kecil Dibohongi aja Anak itu akan percaya Tapi Yesus mengatakan Gak boleh Kalau kita menyesatkan Anak-anak kecil Yang percaya ini Kita Kelaut aja Orang yang Diikatkan batu kilangan Batu kilangan itu Berat sekali Kalau diikatkan di leher Lalu dibuang ke laut Pasti mati Akan langsung tenggelam Karena batu yang berat itu Ketika kita diberi tanggung jawab Oleh Tuhan Untuk memberitakan kebenaran Kita harus memberitakan kebenaran itu Kepada semua orang Termasuk yang kecil Dan sepele juga Orang-orang kecil Orang-orang sepele Mereka berharga Di mata Tuhan Tuhan Tidak ingin Mereka disesatkan Karena itu Jangan Sampai Menyesatkan mereka Artinya apa? Jangan sesatkan Siapa-siapa Anak kecil pun Jangan disesatkan Dulu waktu pertama kali Baca ayat ini Saya pikir ini ayat Buat guru-guru sekolah minggu Kadang-kadang Di gereja Kita Menganggap Pelayanan sekolah minggu itu Pelayanan yang paling Gampang Kan cuma ngajar Anak-anak Tapi kalau baca ayat ini Langsung Langsung ketakutan Menyesatkan anak-anak Dibuang ke laut Dan itu guru-guru sekolah minggu Serius lah Mempersiapkan Pelayananmu Karena kalau Menyesatkan anak-anak Yesus bilang hukumannya Sama beratnya Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Hiperbola berikutnya Yang Yesus ajarkan Itu seram sekali Kalau kita baca Di ayat-ayat selanjutnya Yesus bicara tentang Mutilasi Bapak-Ibu Jika tanganmu Menyesatkan engkau Penggalah Lebih baik kau masuk Kedalam hidup Dengan tangan kudung Daripada dengan utuh Kedua tanganmu Dibuang ke dalam neraka Jika kakimu Menyesatkan engkau Penggalah Lebih baik kau masuk Kedalam hidup Dengan timpang Daripada dengan utuh Kedua kakimu Dicampakan ke dalam neraka Jika matamu Menyesatkan engkau Cungkillah Karena lebih baik kau masuk Dalam kerajaan Allah yang bermata Satu daripada Yang bermata dua Dicampakan ke dalam neraka Wow Yesus bicara Dengan sangat serius Tentang penghakiman Yesus mengatakan bahwa Neraka Gehenna Itu nyata Dan Penghakiman Hukuman Itu diberikan Kepada yang tersesat Dan juga Kepada yang Menyesatkan Di ayat 41 Yesus bilang tentang Yang menyesatkan Dan ayat 42 43 44 Yesus bicara tentang Yang tersesat Kita Seringkali Enggan membahas Tentang neraka Tapi Di Injil Markus ini Yesus membicarakannya Dan neraka Kata neraka Kata yang dipakai Itu Gehenna Gehenna adalah Kalau di penjanjian lama Itu adalah tempat Dimana Orang berdosa Akan dihukum Kata Gehenna ini Datang dari bahasa Ibrani Gehinom Gehinom Yang artinya Lembah Hinom Lembah Hinom ini adalah Sebuah Lembah Dekat Yerusalem Dimana dulu Orang mempersembahkan Manusia Ritual mempersembahkan Korban manusia Di Dua Raja-Raja Pasal 23 Ayat 10 Dan juga Di Lembah Hinom ini Sampah dari Yerusalem itu Dikumpul disitu Dan dibakar Dan Api yang membakar Sampah itu Terus menyala Karena itu Gehinom Lembah Hinom Jadi Gehenna Dan itu Mendapatkan arti Api yang kekal Hukuman kekal Eternal Fiery Damnation Serem Serem Karena itu Yesus bicarakan ini Jadi Kita Pengikut Yesus Gak boleh mengabaikan Ancaman Penghakiman Gak boleh mengabaikan Bahwa ada penghakiman kekal Ada hidup kekal Oleh kasih karunia Allah Tapi ada Penghakiman kekal Gak karena itu Kita Sebagai hamba-hamba Tuhan Yang mengajarkan Firman Tuhan Kita harus Perhatikan ini Jangan sampai Kita menjadi orang Yang menyesatkan Anak-anak kecil Orang-orang kecil Dengan Firman Tuhan Yang kita pelintir Untuk kepentingan kita Saya yakin Hamba-hamba Tuhan Gak sejahat itu Gak sampai pelintir Hanya Bikin seleksi Kalau kotbah yang Begini Jemaat gak suka Ya kita kotbah yang Tema-tema yang Jemaat suka aja Dan tema tentang Penghakiman Biasanya Jemaat kurang suka Jadi ya jangan bahas Tapi Bapak Ibu Itu harus dibahas Kalau itu ada Dalam firman Tuhan Dalam bacaan kita hari ini Yesus bicara dengan tegas Bahkan bicara dengan Keras sekali Penghakiman itu nyata Oleh karena itu Kita harus memastikan Bahwa kita tidak tersesat Kalau misalnya mata kita Menyesatkan kita Buang aja matanya Kalau kaki kita Menyesatkan kita Buang aja kakinya Tangan kita Menyesatkan kita Buang aja tangannya Kenapa? Karena hidup kekal Lebih berharga Daripada tangan, kaki, dan mata kita Kalau bagian tubuh Kalau bagian tubuh aja Terima kasih telah Terima kasih telah Dan kekal Dan kekal Surga itu nyata Kalau surga itu nyata Maka penghakiman kekal itu juga Sangat nyata Oleh karena itu Selama masih ada waktu Pastikan bahwa dirimu Tidak tersesat Bagaimana kita bisa Memeriksa Apakah kita tersesat atau tidak Kita memeriksanya dengan Firman Tuhan Membawa diri kita Kehadapan Tuhan Dan memeriksa Gaya hidup kita Nilai-nilai kita Apakah sudah sesuai dengan Ajaran dan teladan Yesus Ajaran dan teladan Yesus Tidak rumit Gak harus sekolah PhD Doktor Untuk bisa mengerti Ajaran dan teladan Yesus Kenapa? Karena Yesus Mengajarkannya Dengan hidupnya Mati dikai salib bagi kita Mengasihi Allah Dan mengasihi sesama Itu gak rumit Hanya memang Perlu ketaatan Untuk menghidupinya Dan Yesus mengatakan Penghakiman itu nyata Karena itu pastikan Bahwa kita Tidak tersesat Dan Jangan sampai Kita jadi penyesat Itu peringatan yang keras sekali Bagi saya Terutama Saya yang ngomong kan Disini Kalau saya menyesatkan Hukuman saya Diikatkan batu kilangan Dan dilempar ke laut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus kemudian mengatakan lagi Negara memang baik Tapi kalau kehilangan Keasinannya Apa gunanya? Garam yang murni itu Pasti asin Bagaimana garam bisa menjadi hambar? Ketika unsur Di luar garam Lebih banyak Maka Dia menjadi hambar Nah artinya Kalau kita hidup kita Tidak Lagi asin Itu berarti Kita telah Terlalu banyak Dipengaruhi oleh Unsur yang lain Dari luar Sebagai pengikut Yesus Kita harus selalu asin Karena kita Harusnya digaram dunia Minggu yang lalu Saya bilang juga Gereja sudah terlalu Banyak dipengaruhi oleh Dunia ini Sehingga ketika Datang ke gereja Orang tidak bisa membedakan lagi Ini gereja atau apa Ketika berkumpulan orang-orang gereja Tidak bisa membedakan lagi Ini kumpulan orang-orang gereja Atau apa Ketika berkumpul dengan Pemuda-pemuda gereja Tidak bisa membedakan lagi Ini pemuda gereja Atau pemuda apa Kalau seperti itu Bertobatlah sekarang Kenapa? Karena Setiap orang akan digarami Dengan api Kata Yesus Akan ada penghakiman terakhir Akan ada ujian terakhir Yang menentukan Kekekalan kita Andaklah kamu selalu punya garam Dalam dirimu Selalu hidup berdamai Seorang dengan yang lain Yesus bicara lagi soal Persatuan Seorang dengan yang lain ini Maksudnya bicara tentang Sesama pengikut Yesus Mengikuti Yesus Itu adalah Mengikuti ajaran dan teladan Yesus Dan yang paling berat Mungkin bagi manusia Untuk mengikuti Yesus adalah Mengikuti teladan untuk Menyangkal diri Dan mengikut salib Kenapa ada banyak konflik Antara orang Kristen Antara gereja Antara hamba Tuhan Karena kita Kesulitan menyangkal diri Dan mengikut salib Karena kita Terlalu dipengeruhi Oleh unsur lain Selain garam Yang ada pada kita Sehingga kebencian Keangkuhan Kemunafikan Menguasai kita Dan akhirnya kita Mengutuk saudara kita Membuang saudara kita Memfitnah saudara kita Bapak-Uni yang dikasih Tuhan Kita ini pengikut Yesus Kita ini murid Yesus Yang dipanggil dalam kasih karunia Allah Oleh Kristus Yesus Untuk mengikuti dia Mengikuti ajaran dan teladannya Dan untuk menghidupi Gaya hidup Yang sesuai dengan Gaya hidup Yesus Kita ini murid Yesus Yang diberikan pekerjaan baik Untuk dikerjakan Misi untuk dikerjakan Di tengah dunia ini Dan untuk mengerjakan Misi itu Duta dan setia Pada panggilan kita Kita mempunyai Saudara-saudara seiman Yang dipanggil juga Dan ketika kita Bekerja bersama-sama Di bagian kita Masing-masing Kita harus saling menguatkan Saling menopang Satu sama lain Kita harus berdamai Satu dengan yang lain Perikop ini Saya kira intinya itu Siapa lawan kita Siapa kawan kita Jangan menyesatkan Ada penghakiman kekauan Pertanyaan Yang terakhir adalah Apakah engkau Murid Yesus Apakah engkau Pengikut Kristus Apakah engkau Sedang mengerjakan Pekerjaan baik Yang dipercayakan Allah kepadamu Apakah engkau Sedang Menjadi saudara Bagi sesama Pengikut Kristus yang lain Memberikan Secangkir air Kepada pengikut Kristus Yang lain yang membutuhkannya Atau malah merampas Botol airnya Biarlah kita merenungkan Kebenaran ini Dan biarlah kita Memeriksa hati kita Menjaga hati kita Benar dihadapan Tuhan Dan biarlah Kalau firman Tuhan Menegur kita Biarlah kita bertobat Nah setiap orang Yang mendengar firman Tuhan Dan melakukannya Mendapat berkat dari Tuhan Haleluya Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Untuk peringatan Yang kau berikan bagi kami Kau yang mau Mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama Kau yang mau saling Menopang Satu sama lain Sebagai pengikut Kristus Dan kau yang mau Taat dan setia Pada kebenaranmu Sehingga kami Tidak tersesat Dan kami tidak menyesatkan Yang lain Baru kudus tolong kami Kami butuh Pertolonganmu Setiap hari Kami butuh Tuntunanmu Setiap hari Kami butuh Pimpinanmu Setiap hari Ini kami Tuhan Anak-anakmu Dalam nama Yesus Haleluya Amin Tuhan Yesus Berkati kita semua Hatiku tenang Hatiku tenang Walau hidup Penuh tantangan Tak satu pun dapat Menghiburku Tak seorang pun dapat Menolongku Hanya Yesus Jawaban hidup Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton